siapa al-mutnaqin alladhi nataroku as-shahawatin nafsi, syahawatin nafsi wa istanibul manhiyat awaluhah yang pertama, ada pun yang pertama yaitu sitpunda imun jadi siapa orang yang diberikan 10 perkara maka dia akan selamat terlepas daripada penyakit-penyakit yang menggerogoti jiwanya apa 10 perkara tersebut yang pertama sitpunda imun, kejujuran yang selamanya jujur terus dalam kehidupannya ma'ahu qalbun qaniun yang disertai dengan qalbu yang qona'ah yang selalu merasa cukup ayat ratin bilqismati yakni ridho dengan pemberian Allah, bagian dari Allah enggak suka ngerasulat, tahu ngerasulat? apa biasa Indonesia ngerasulat? 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 menggerutu, menggerutu, menggerutu mana ada bahasa Indonesia menggerutu gugerutu bahasa Sunda mengeluh selalu keluh kesah saja jangankan gusti Allah manusia saja mendengarnya jengah setiap ketemu berkeluh kesah setiap ketemu berkeluh kesah kalau punya senang, punya nikmat, dapat keenakan menjauh, enggak pernah ngomong, pergi jika kita memiliki sifat jujur yang terjaga disertai dengan qalbu yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah dengan bagian yang telah ditetapkan untuk kita maka adapun jujurnya lisan kita merupakan awal dari kebahagiaan siapa orang yang sedikit sifat jujurnya orang yang sedikit minim pokoknya minim kejujurannya maka akan sedikit teman-temannya orang kalau tukang bohong pasti bertemunya dengan tukang bohong lagi tukang tipu juga sering akan tertipu pasti dan tidak akan memiliki teman-teman yang setia sedikit temannya anugerah yang kedua kesabaran yang sempurna yang disertai dengan rasa syukur yang terjaga selama-lamanya ruya annahu sallallahu alaihi wa sallam maqala diriwayatkan sungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda afdalul imani as-sabru wa s-samahat iman yang paling utama adalah sifat sabar dan juga pemurah bisa bermakna as-samahat itu pemurah bisa bermakna toleran jadi iman yang paling utama itu adalah kesabaran jadi orang yang beriman tinggi keimanannya sangat tinggi maka dia akan sangat sabar terbukti diantara hamba-hamba Allah itu ada manusia-manusia pilihan yang disebut dengan nabi 124 ribu nabi kemudian disaring lagi lebih baik lagi 313 rasul disaring lagi dari 313 itu ada ulul azmi cuma 5 orang dari 5 orang disaring lagi yakni pimpinan sayyidul ambiya wal mursalin sayyidul bashar pimpinan seluruh manusia seluruh makhluknya Allah siapa sayyidul wujud sayyidul nama amman sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam salatu assalamualaikum ya sidi rasulullah sehingga rasul ditanya ya rasulullah siapa orang yang paling siapakah hamba Allah yang paling berat ujiannya kata rasul aku kemudian para rasul setelahku kemudian para nabi setelah mereka dan orang-orang soleh jadi bertingkat ujian-ujian maka ketika kita ingin mendekat kepada Allah dan menjadi kasihnya Allah jangan bosan dengan ujian dari Allah jangan pernah putus asa dengan ujian karena selama kita terus mendekat kepada Allah tentu kata Allah siapa yang bertakwa bertawakal mohon maaf siapa orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan menolongnya Allah yang akan mencukupinya jadi walaupun di uji ketika kita mendekat kepada Allah maka Allah akan mempermudah jalan keluarnya setiap permasalahan pasti ada solusinya setelah kesulitan pasti ada kemudahan maka setiap adanya kesulitan pasti akan ada kemudahan ketahuilah bahwa badai akan berlalu hadith tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami waruyah dan diriwayatkan anahu sallallahu alaihi wa sallam aqala sungguhnya begini rasul bersabda aniamassilahul mu'mini as-sabru wa du'a'u sebaik-baik senjatanya orang mu'min orang yang beriman adalah kesabaran dan doa jadi ternyata sabar itu adalah senjata tapi jarang sekali orang yang bisa sabar bahkan ada orang yang berkata sabar itu ada batasnya bohong sesungguhnya perintah sabar tidak dibatasi hanya kita saja yang membatasi kesabaran itu sendiri nafsu kita yang membatasi kesabaran sedangkan perintah Allah untuk bersabar tidak dibatasi juga pertolongan Allah kepada orang yang bersabar tidak akan pernah telat tidak akan pernah diberikan apa tidak akan pernah tidak diberikan maksudnya begitu mohon maaf pertolongan Allah kepada orang yang sabar pasti akan diberikan terima kasih